Intro Aduh aku udah dekan bun pan yaudah ini aku mau kembaliin ke temen aku Nyepunyaknya temenku bun pan namanya Gwenz Kalian nanti aku mau tanya-tanya bun pan gimana sih sekarang lawatnya ini Yuk bun kita langsung disana aja Cantik ya makanya banyak yang terpesona dan makin populer mereka jadi kesayangan keluarga Seperti penampilannya si cakep ini Orchid Mantis alias si belalang anggrek namanya Asalnya dari hutan tropis Sumatra Serta sebagian wilayah Malaysia Di habitat aslinya rupa selaksa kelopak bunga ini jadi senjata mereka berkamuflase dari pemangsa Sekaligus bentuk menyamarkan untuk mendapatkan targetnya Nah untuk tinggal di rumah bunda pandang mereka pun butuh pakan serta kondisi lingkungan serupa Kalau perawatannya ini sih gampang ya Perawatan ini sebenarnya untuk setting kandang bisa seperti ini atau enggak seperti ini Tapi ini paling untuk kandang sementara Kalau misalnya ini Ini jadi ukurannya sekitar 30-20-20 Nah ini jadi bentuknya lebih ketinggi kayak gini ya arboreal Bisa disetting seperti ada bunga-bunga Ada juga dalun palsu Dan juga untuk alias bisa pakai kokopit Itu untuk menjaga kelembapannya dia Dan untuk makan Tiga dari sekali Biasanya satu jangit aja Wow, tiga hari? Satu kali Satu ekor Wow, Bun Pan Ini mentis nih Kalau makan dikit-dikit Bun Pan Tiga hari sekali Jadi selain lucu gemes Iya juga Bun Pan kalau dipelihara Kelembapan sangat penting buat serangga hutan ini Bun Pan Kalau enggak terjaga bisa sakit mereka Biasanya kalau misalnya untuk mentis ini Itu dia paling sering sakit itu karena gagal molting ya Jadi molting itu Gimana tuh? Dia tuh ada ganti kulit Seperti ganti kulit gitu Nah dia tuh paling suka gagal Kalau misalnya humidity atau kelembapannya itu kurang Nah karena itu kita jadi harus jaga kelembapannya mereka gitu Biar moltingnya lancar Oh jadi ini alasan kenapa di tempatnya ini juga ada kayak air-air ini ya? Iya benar Itu untuk minum sama untuk kelembapannya dia Mudah banget bikin jatuh cinta Tapi jangan sembarangan juga memperolehnya ya Bunda Panda Sepakat dong Kita tetap ingin menjaga kelestarian satwa apapun di alamnya Termasuk serangga cantik ini Maka pastikan Bun Pan mendapatkan kesayangan apapun dari breeder atau pembudidaya jelas dan resmi Orchid mantis sendiri bisa dibawa pulang mulai sekitar 100 ribuan per ekornya Ngomongin koleksi serangga eksotis Panda Glen masih punya yang lainnya Kelsey Orchid mirip bunga Ini mirip daunnya Nah ini ada juga nih yang lumayan yang lucu juga ya Bisa dilihat nih Hah? Ini bukan tanaman doang ya Glen? Bukan Ada tuh kelihatan gak? Bun Pan bercanda nih Glen nih Mana ada nih ada nih di sini nih Gak banget ada Bun Pan Cuman tanaman doang Mana itu Glen? Hah? Kelihatan gak? Oh itu insect juga Iya ini insect nih namanya live insect Bun Pan ada tuh Tapi dia mimicry banget ya gak kelihatan ya? Iya ini kayak kamuflase gitu sama daunnya ya Wih keren banget Bun Pan ini kalau misalkan aku pegang lagi gak bisa? Bisa ya ini Oh bisa juga? Bisa Tapi bisa terbang ya kayaknya ya? Untuk yang jantan bisa terbang Untuk yang betina seperti ini gak bisa terbang Oh oke kalau gitu jangan ya Nanti dia terbang Saya yang bingung Bun Pan Terus ini untuk perawatannya masih sama Glen? Untuk perawatannya sih sebenarnya mirip-mirip aja Tapi bedanya kalau ini tuh herbivora Dan mereka tuh sama sih arboreal juga Nah mereka tuh jadi makannya daun-daun kayaknya ini Daun jambu ini nam Jambu biji Oh Jadi dia makan yang mirip sama gede ya? Iya bener Bener ya? Bener Disebut live insect atau serangga daun Ya karena penampilannya Sama dengan belalang angkrek Aslinya ini pun merupakan bentuk kamuflase mereka Wih Ini sama daun Bun Pan Ini sama daun Tidak gitu Tapi dia gerai-gerai Bun Pan Mungkin itu cuci banget Setia Hai tu Bunda Padah Ini dia sementara nih, di dekan ya? Enggak dia emang. Ada kayak gitu, soalnya dia agak mengikuti daun aslinya. Kalau daun kan kayak kalau ketip angin, ada kayak gerak dikit, seperti itu. Wow! Live insect betina bisa bertelur hingga puluhan butir. Cara berkembang pihaknya cukup unik. Ini mereka tuh bisa reproduksi secara parthenogenesis. Itu gimana tuh? Itu artinya dia bisa bertelur sendiri tanpa ada pembuahan dari jantan. Eh, kok bisa? Berarti dia sendiri bisa punya anak sendiri? Sendiri bisa, iya. Tapi kalau bisa dia sendiri, anakannya pasti semua bertina. Dan rata-rata lama untuk netasinya. Pastinya yang bisa diadopsi yang udah besar dan kuat ya. Live insect mulai 80 ribu rupiah per ekornya. Aduh, lucu banget bun. Bun, Pak. Aku jadi bingung deh pilih yang mana nih. Yang live insect atau yang mentis ya. Karena itu semua. Yaudah deh bun, Pak. Daripada nunggunya lama ya, Glenn ya. Menurut kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi, kita dada dulu bun. Dan... Terima kasih. Terima kasih.